Intro Perjuangan karir Lesti sampai di titik sekarang tentu perjuangan yang menguras waktu dan tenaga yang banyak Ia kerja keras namun kerap mengesampingkan kondisi fisiknya tak pelak membuat Lesti lagi-lagi tumbang Ia Lesti kembali dilarikan ke rumah sakit lantaran sakit lambung yang dialaminya yang disebabkan pola makannya yang kurang teratur Kondisi sakit Lesti ini tidak hanya membuat keluarga cemas namun juga Rizky Bilar sebagai teman dekatnya ikut merasakan khawatir Lantas seperti apa kondisi Lesti pas jadi besuk langsung oleh Bilar dan seperti apa juga perhatian Bilar untuk Lesti di kalah sakit Sakit lambung sebenarnya Lesti adalah penyakit lambung kambungan karena pola makannya yang tidak teratur Jadi ya sakit lagi dan harus dirawat di rumah sakit Supet sih, supet gambarnya dia ingetin gitu untuk ingin supaya makannya yang tidak teratur, tidak terjaga Tapi untungnya kan dengan Dede saat ini tidak seperti kemarin sakitnya Kemarin memang banyak kegiatan, kalau sekarang memang sedikit lebih longgar Bapada ketika di lidah kemarin harus terpaksa Buat Dede, jaga kesehatan Nih, nih anak nih ya, kalau udah kerja kadang-kadang males makan Lengennya gede dikit, pipinya gede dikit, bingung Bunda, ada obat diet apose Jadi ya, buat Dede usia masih 20, itu tidak boleh banyak minum obat-obat diet Karena itu bisa tidak bagus buat usus nanti di usia 30-40 Itu aja pesen bunda Jadi perawatan tambah cantik boleh Tapi harus tahu kadar obat-obatan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita Sampai di mana Jangan sampai membunuh sel-sel yang bagus tubuh kita Hingga Dede itu orangnya suka ngedrop Bentar-bentar ngedrop, bentar-bentar sakit Mudah-mudahan ini pesen bunda didengar baik-baik Dan benar-benar diterapkan Kesuksesan Lesti di pelantikan musik tanah air Juga tak lepas dari dukungan dan tangan dingin ayahandanya Endang Muliana Sejak Lesti turun ke dunia tarik suara Ayahnya lah yang selalu mengantar dan menemani kemanapun Lesti pergi Namun, sayang, selain Lesti yang jatuh sakit Ayahandanya pun ikut terbaring sakit Melihat ayahanda terbaring sakit Lesti sempat menyarankan keluarga untuk membawa sang ayah untuk dirawat di rumah sakit Agar mendapat penanganan yang tepat Dan, seperti inilah komentar pihak keluarga terkait kondisi sakit ayahanda Lesti Kali-kali aja harus di istirahat kali gitu Namun, kan bapak gak ada di canjur Kembalikan sepuluh dari rumah sakit di istirahat di canjur bapak Jadi, gak ada yang ganterin Biasakan sama bapak, jadi reaksi sekarang sama manajer Memang sibuk kerjaannya terus emang semarin merangkir Oh gitu Kalau bapak kan selama dedek juara baru sekali ini kesampaian mungkin gitu Nah, yang dia yang menyarankan ke rumah sakit, dia sebutnya ayah itu gak mau ke rumah sakit Gak mau ngerepotin Kalau ayah kan begitu orangnya Gak mau ngerepotin Cuma dedek Menurutkan harus dirawat di rumah sakit Saya yang nunggu ya Dua masyarakat, termasuk resti oper, lain selanjutnya Ada yang mengundangkan bapak Cepat sembuhan bapak udah sembuh, sekadang lagi jerahan mungkin karena bapak capek Buat ayah, jangan nunda-nunda penyakit Karena kan harus nunggu duit banyak juga Sayang, karena kan nyawa itu Tuhan yang punya gitu Jadi kemarin itu, kok dedek, kok ayahnya gak di operasi-operasi gitu Masih takut budak, orang gak sakit kok gitu Katanya gak apa-apa, gak apa-apa gitu Tapi kan namanya suatu saat kan Kalau kan seandainya tumor itu bisa jadi ganes atau apalah itu namanya Mungkin kalau dipendam lama-lama kan juga gak baik gitu Ya harapan saya sih ayah baik-baik aja gitu Dan saya yakin dedek sekarang kan duitnya udah banyak Jadi pasti cari rumah sakit yang bagus, dokter yang bagus Dan tentunya ayah bisa kembali jadi lebih baik gitu Ya sosok Lesti memang tak pernah lepas dari sang ayah Endang Mulyana Sejak awal meniti karir di dunia tarik suara Lesti selalu mendapat dukungan penuh dari sang ayah Bahkan sakit tumor yang diderita Endang Mulyana Tak menggoyahkan langkahnya untuk tetap mendampingi putrinya Sampai menggapai kesuksesannya sekarang Dan benarkah sejak awal Lesti sangat berharap agar ayah Andanya mau menjalani operasi Demi mengangkat tumor yang ada di dalam tubuhnya Yang mengharukannya yaitu karena tujuannya dia pengen seperti itu Pengen ngikut audisi itu karena tujuan pengen ngobati saya Itu yang paling mengharukan saya Terus memang dan keduanya memang dia udah punya cita-cita Pengen membahagiakan orang tua, pengen mengangkat orang tua Itu sih yang paling mengharukan kalau buat Kalau masalah pencapaian atau rejekitan itu ada yang ngatur gitu Yang paling dekat sih Dede pengen lihat Bapak sembuh total Itu aja sih utama dari awal Dari Dede mulai berkecimpung di dunia tarik musik di nasional kan Dia bilang bahwa mau menyembuhkan penyakit Bapak gitu Tapi belum Untuk saat ini sih Bapak lebih banyak istirahat Alhamdulillah gitu Emang kalau saya ada di sini saya yang demikin Dede sempat cerita juga ke saya bahwa emang ada penyakit Bapak yang emang butuh operasi gitu Dan saya harap semoga bisa berjalan dan semoga nanti jika operasinya berjalan semoga berhasil dan semoga Bapak bisa sembuh dan diangkat penyakitnya Terima kasih